Musik Food blogger merupakan fenomena yang ada di internet dan berkembang dengan seiring banyaknya program televisi kuliner dan ternyata food blogger ini sudah mendunia. Sebuah lifestyle sih, jadi kayak orang-orang tuh pengen juga gitu bahwa nge-share makanan mereka gitu di social media. Makanan yang sehat tentu makanan yang Tuhan ciptakan. God's made, bukan man's made. Kita bicara babi, anjing, kucing, tikus. Itu memang ciptaan Tuhan. God's made, tapi Tuhan gak create dia as a food. Hidup kita cuma satu kali. Kalau kita tidak memaksimalkan hidup kita, apalah artinya gitu. Saya tidak mau diingat sebagai seorang yang mungkin berhasil apapun yang orang nilai tapi gak ada dampaknya apa-apa gitu. Hi Labers, welcome to Solusi Life Inspired to Change. Bersama saya Andi Oatniel dan Imelda Francisca. Dan kali ini kita akan ada satu pembincangan mengenai makanan. Iya, tapi ada juga dua hal yang lainnya. Nah, mana yang kita pilih kita berikan kepada pemirsa dulu untuk menyaksikan seperti apa saja yang akan kita bahas. Junk food adalah termasuk makanan yang tidak sehat. Karena memiliki jumlah lemak yang tinggi dan memiliki kandungan nutrisi yang sedikit. Biasanya, junk food identik dengan makanan cepat saji seperti kentang goreng atau hamburger. Menurut WHO, ada beberapa jenis junk food seperti makanan kaleng, makanan asinan, daging yang diproses dan berlemak, serta jerawan, olahan keju, mie instan, makan-makanan yang mengandung banyak sodium ataupun gula. Apabila zat-zat itu tertimbun di dalam tubuh, maka potensial menimbulkan banyak gangguan kesehatan seperti darah tinggi, gangguan jantung, dan kanker. Hel di negeri asing bukanlah sebuah penghalang untuk memulai sebuah usaha. Dua perantau kakak beradik asal Indonesia, sukses menarik perhatian penduduk Amerika Serikat. Eric yang bekerja sebagai eksekutif periklanan dan Erwin, lulusan sekolah memasak di Amerika Serikat, berhasil melambungkan komodo food di negara Paman Sam tersebut. Hanya dalam tempo 4 tahun, bisnis yang awalnya mengusung sajian kuliner fashion modern bercita rasa Asia-California, sukses melebarkan sayap ke bisnis truk makanan, pesan antar, dan catering. Nama komodo food ternyata tidak lepas dari akar budaya Indonesia, di mana Eric dan Erwin terinspirasi dari kampung halaman ayahnya yang tinggal di Pulau Komodo. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya sebuah kebanggaan apabila melihat putra bangsa dapat mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Dunia kuliner di Indonesia semakin berkembang, hingga menjadikan industri ini semakin menjanjikan dibandingkan dengan bisnis lainnya. Tak hanya pemilik bisnis kuliner yang menjadi sorotan, ternyata ada banyak sosok di balik industri ini yang juga turut memberikan dukungan melalui caranya masing-masing. Salah satunya yaitu food blogger yang kini semakin diakui eksistensinya. Memadukan foto makanan lezat dari berbagai angle, hingga menuliskan cerita yang mampu membangkitkan rasa lapar, hal inilah yang menjadi modal yang harus dimiliki untuk menjadi seorang food blogger. Iya. Kayaknya pasti pemesu sudah tahu deh kita pilih yang mana. Pasti kita pilih makanan, karena itu sudah menjadi salah satu hobi kita. Iya, iya, iya. Tapi bicara mengenai makanan, sekarang ini lagi tren banget namanya food blogger. Food blogger. Iya, gimana sih mereka kasih lihat fotonya, infonya, alamatnya di mana, gitu. Nah, kamu sendiri food blogger nggak? Aku bukan, aku food searcher sama food lover ketika aku lagi lapar. Nah, sama banget. Tapi lovers bicara mengenai food blogger seperti apa mereka? Ini dia, kita lihat penyelusuran berikut ini. Fenomena memotret makanan sebelum menyantap makanan yang disajikan saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Orang-orang mulai menambahkan satu lagi kegiatan dalam daftar mereka sehari-hari. Saya melihat bahwa mungkin itu adalah sebuah kebutuhan manusia akan mengakuan ya. Kalau dia foto masakannya sendiri, dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa, eh, saya bisa masak. Sementara kalau dia foto restoran di tempat dia berada, oh, saya pernah makan di restoran ini. Dan memang itu bagian dari kehidupan manusia yang ingin berbagi. Berbagi keindahan makanan, apalagi kalau misalnya fotonya bagus, nampaknya lezat, dan itu akan membuat orang-orang juga ingin mencoba. Jadi, sebagian dari sifat manusia dia ingin berbagi, dia ingin dikenal. Ya, itu kayak jadi sebuah lifestyle sih. Jadi, kayak orang-orang tuh pengen juga gitu, bahwa nge-share makanan mereka gitu di sosial media. Setelah itu juga dipengaruhi-berkembangan sosial media sekarang ini kan. Jadi, pada wadahnya lah orang mau share makanan tuh udah difasilitasi banget gitu. Jika kita melihat program televisi, hampir semua channel televisi pasti memiliki program yang berhubungan dengan kuliner atau makanan. Tidak hanya di televisi saja, namun juga di internet. Ternyata program kuliner juga mendapat tempat di hati masyarakat. Foodblogger merupakan fenomena yang ada di internet dan berkembang dengan seiring banyaknya program televisi kuliner dan ternyata foodblogger ini sudah mendunia. Foodblogger itu basically adalah orang yang hobinya adalah nge-blog tentang makanan. Jadi, nulis segala sesuatu tentang makanan, mulai dari perjalanan dia, gimana dia nyobain-nyobain makanan baru, menunjukin restoran-restoran, baik itu yang baru ataupun yang enak juga. Karena foodblogger itu bicara lebih jujur ya. Karena kan dari diri kita sendiri bagi pendapat kita ke restoran tersebut. Dan mungkin kalau media lebih orang anggapnya itu kayak peliputan gitu, ah udah dibayar nih atau gimana. Kalau foodblogger kan enggak, mereka emang nyobain pendapat mereka sendiri gimana, enak atau enggak. Jadi mereka mungkin orang-orang di, orang-orang di luarnya gitu yang membacanya, yang bakal melihatnya, bakal lebih mempercayai review dari foodblogger instead of media. Ferdi adalah salah satu foodblogger yang berasal dari Indonesia. Ferdi memberikan review tentang makanan yang pastinya mengundang selera. Saya udah blogging sejak 2 tahun lalu, mulainya di Agustus 2012. Ya awalnya emang cuma iseng-iseng aja sih ya, karena emang dari dulu hobinya emang doain makan, keluarga juga dari kecil selalu kalau nonton acara makan, langsung gitu besoknya, atau mungkin siangnya nonton pagi siangnya langsung datengin, langsung explore makanan tersebut, cobain. Yaudah, nemuin kesenangan aja buat nyobain makanan tersebut. Dari dulu saya emang demen nulis gitu ya, dari jaman SD kalau tugas-tugas nulis itu seneng. Sampirnya di SMA, ada ekskrut fotografi, saya join di situ. Dibanding foto pemandangan atau foto objek itu, foto-foto orang, foto model, waktu makanan tuh saya lebih seneng gitu. Bahkan dibanding tampilan aslinya, di foto tuh lebih menggiurkan. Makanya, wah kayaknya punya sesuatu nih di bidang ini. Coba mengkombinasikan 2 hal tersebut, jadilah blog. Dan redaktor itu sampai sekarang. Bagi seorang food blogger, makanan adalah passion. Namun, menjadi seorang food blogger juga memiliki kendala. Mungkin salah satunya orang banyak yang ngejudge gitu bahwa food blogger itu orang yang pengen makan gratis gitu. Bahkan gak cuma orang-orang awam, tapi banyak dari pihak restoran yang kalau misalnya, kan kita sering diundang oleh restoran, dia tuh mengundang kayak, kita punya makanan gratis nih buat Anda, tolong di-review gitu. Gak bakal saya balas kayak gitu-gitu. Itu gak sopan gitu. Saya bisa bayar kok, saya bisa bayar buat saya makan di tempat Anda, terus baru saya review gitu. Kalaupun gak enak, saya bakal bilang gak enak gitu. Jadi nanti, credibilitas dari blog saya tuh bakal berkurang gitu. Ferdi menggunakan media blog untuk menuangkan hasil review mengenai makanan yang pernah dimakannya. Dapurmasak.com justru digunakan ibu-ibu yang suka memasak untuk saling berbagi pengalaman mereka dalam hal memasak. Dapurmasak tuh mini blog, karena tidak sesulit yang lain. Jadi dapurmasak adalah blogger khusus untuk masakan mereka. Jadi kalau bayangan kita ada ibu-ibu yang punya buku diari, ada satu lagi, ibu-ibu juga nyatet buku resep. Nah, kita adalah yang nyatet buku resepnya. Spesialis, kita bentuk dengan sangat manis, sangat rapi, khususnya buat ibu-ibu, sangat cantik, sehingga mereka dengan mudah bisa mencatatkan penjalanan memasak mereka. Sebenarnya banyak pilihan. Di luar sana ada WordPress, ada blog, ada yang pakai Facebook, bahkan ada yang pakai Twitter untuk menyimpan resep. Tapi kalau boleh dibandingkan, dapurmasak memungkinkan ibu-ibu yang tidak mengerti programming, sulit untuk mengakses internet, bisa dengan mudah melalui handphonenya untuk membuat dapur mereka dengan format yang sangat cantik, dengan satu-dua kali klik. Dan kemudian mereka langsung bisa upload resep perdana mereka. Kita sebutnya dapur saya. Jadi, setiap orang bisa membangun dapur yang indah di atas dapurmasak.com. Siapa saja bisa memasak? Dan pengalaman inilah yang ingin diberikan oleh dapurmasak.com. Saya pikir selama ini bahwa hal yang paling menyenangkan memasak adalah ketiga memasak. Kenapa? Ternyata saya menemukan bahwa itu tidak terlalu menyenangkan memasak. Karena memasak itu sulit. Belanja itu sulit. Persiapan memasak, saya bikin sulit ke orang lain. Selesai masak. Yang paling resep, yang paling menyebalkan adalah saya harus cuci semua peralatan masak. Lalu apa yang menyenangkan dari memasak? Dan yang saya temukan adalah ketiga saya menyajikan masakannya ini bersama teman-teman saya. Kemudian kita masak makan bareng. Dan ketiga ada teman di satu meja makan yang bilang, Sugi, ini enak sekali. Itu rasanya semua pengorbanan yang tadi. Mulai dari belanja, siapan masak, ngotong bawang, masak, nyuci, selesai. Rasanya, saya benar-benar sudah menjadi berkat buat orang lain. Dan saya pikir itu yang dirasakan oleh ibu rumah tangga setiap harinya. Bayangkan kalau dia sudah melakukan itu semua, karena dia tidak melakukan kreativitas terhadap masakannya, tidak ada ide. Lalu suaminya bilang, masakan kamu enggak enak. Masakan kamu kehasinan. Saya bosen. Aduh, saya rasa saya akan sangat hancur. Jadi pengalaman yang paling menyenangkan masak adalah ketika Anda menyajikannya di tengah-tengah keluarga Anda. Teman-teman terbaik Anda dan kita makan bersama. Dan itu yang kami ingin duplikasi pengalamannya. Dengan menyiapkan tempat terbaik, tempat orang mencari inspirasi dan memberikan inspirasi memasak. Dengan harapan kami, kami ingin membawa kebahagiaan memasak. Itu ke seluruh Indonesia. Ibu-ibu yang lebih banyak tersenyum karena keluarganya bahagia. Suami dan anak-anak yang menikmati masakan dari ibunya, yang memiliki relasi yang baik. Pada akhirnya saya percaya unit-unit ini akan menjadi unit keluarga kecil yang bahagia. Tetaplah memasak. Karena dengan memasak, kamu bisa membuat diri kamu lebih kaya, lebih sehat dan lebih bahagia. Ibu-ibu yang lebih banyak tersenyum. Ibu-ibu yang lebih banyak tersenyum. Ibu-ibu yang lebih banyak tersenyum. Bagaimana excited-nya itu sesuatu hal yang luar biasa. Iya, saya sih senang banget tadi yang dapur masak. Karena sebagai seorang ibu-ibu kadang bingung. Mau makan apa hari ini? Mau masak apa hari ini? Dan mau masak itu menyenangkan loh. Saya juga bukan seorang ibu-ibu, tapi juga suka masak juga. Oh iya, laki-laki itu jago loh masak. Tapi lagi jago makan. Iya, tapi tentu saja kita harus tahu secara bijak ya Mel. Untuk memulai sebuah masakan atau bahkan memilih milah mana yang akan kita makan secara bijaksana. Kita harus mencari-cari untuk itu. Untuk itu kami silakan Anda menyimak solusi pakar dari Ibu Elizabeth Soekrata berikutnya. Makanan yang sehat tentu makanan yang Tuhan ciptakan. God's made, bukan man's made. Itu prinsip. Jadi kalau kita lihat misalnya pisang itu Tuhan buat real banana. Tapi ada lagi rasa pisang. Itu manusia bikin man's made. Dibikin rasa pisang atau flavor. Orang Indonesia sebutnya esen. Nah kalau kita bicara makanan sehat tentu yang Tuhan bikin. Ini udah pasti sehat. Misalnya kalau kita bicara binatang. Yang ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan gak rancang sebagai food. Berarti gak sehat kan. Misalnya kita bicara babi, anjing, kucing, tikus. Itu memang ciptaan Tuhan. God's made. Tapi Tuhan gak create dia as a food tujuannya. Itu diciptakan Tuhan untuk tujuan lain. Kalau di kedokteran kita sebut babi misalnya vakum cleanernya bumi. Karena dia makan segala macam yang sifatnya kotor, toksik. Kalau di udara Tuhan ciptakan yang namanya burung gagak, burung elang. Untuk makanan mayat gitu ya. Dan sebagainya di udara. Kalau di air Tuhan ciptakan lagi ikan yang gak bersirip, gak bersisik gitu. Kita sebutnya yang punya shell. Punya kulit keras. Bukan yang sirip sisik. Nah ini salah satu definisi makanan sehat. Makanan yang tidak toksik. Gak banyak racun. Makanan yang clean. Makanya ada binatang yang clean animals. Kalau bahasa Indonesia halal. Makanan yang gak clean disebutnya haram. Kalau di kedokteran unclean animals gitu. Karena usus kita puanjang banget. Yang prioritasnya terutama adalah tumbuh-tumbuhan. Yang berbiji, buah-buahan tadi. Biji-bijian. Dan tanaman di padang sayur-sayuran. Baru terakhir daging. Jadi daging itu malah dibagi lagi. Clean and unclean. Halal dan aram. Jadi di piring nasi kita menurut dokter jantung. Atau National Heart Foundation memang udah bilang. Kalau kita makan di piring nasi kita. Harap setengahnya sayur. Baru di pojok binatang. Dan itu pun binatang yang clean. Kita semua terbalik. Di piring nasi kita yang gede daging. Di pojok sayur. Lalu itu sayurnya dibuang. Ya kan? Nah ini problem penyakit. Karena gak sesuai hukum alam tubuh. American Cancer Society juga bilang. Mau jauh dari cancer. Paling tidak kita bisa 7-10 porsi sayur per hari. Dan buah. Pertama makanlah makanan yang Tuhan rancang. Desain. Untuk kita makan. Hindari yang enggak. Karena Tuhan ciptakan organ tubuh ini. Baru bisa perform best. Kalau terima yang real. Karena dia penuh vitamin and minerals. Yang sel tubuh kita perlu. Untuk bikin dia live setiap hari. Jadi ikuti aja manual dari Tuhan. Yang kedua makanlah makanan yang sebelum itu diubah-ubah diolah-olah oleh manusia. Yang paling sering adalah tambahin pengawet, MSG, pengembang, pelembut, pewarna gitu kan. Makanan kan. Nah membuat makanan itu udah enggak seperti aslinya lagi. Karena sudah diolah. Nah itu mengikuti nasihat Tuhan sebenarnya. Ada jalan yang disangka orang baik. Tapi ujungnya menuju maut. Mungkin maksud manusia baik. Dikasih color ah biar bagus. Dikasih pengawet ah biar awet. Kasih pemutih ah biar bersih. Dikasih pengembang lah supaya kelihatan gede gitu kan. Itu sebenarnya ujungnya bisa menuju maut. Yang ketiga, prinsip ketiga yang harus kita hafalkan. Hindari overeating. Ternyata kalau kita over, usus kita akan upset, marah. Sedangkan usus ini di kedokteran juga kita sebut second brain. Ini yang orang awam enggak tahu. Kita sebenarnya punya dua otak. Satu di sini dan satu usus. Ini second brain. Dan ini, usus ini second brain dengan otak seperti kembar siang. Jadi ada apa-apa di usus, otak kena. Ada apa-apa di otak, usus kena. Kita banyak depresi, banyak pikiran, stres. Begitu usus kita, kita sakit makan. Atau kita jadi diare. Kita mau interview nih. Misalnya gitu, mau ujian. Wah, kita melilit. Karena ada satu nerve, namanya nervus vagus jalan dari sini ke sini. Banyak saya dibalikin dengan dokter Elizabeth. Lah, kalau ikuti dokter punya aturan seperti itu, kita sehat terus. Organ tubuh kita enggak sakit. Kita enggak mati-mati dong. Kata dia gitu. Jadi dia bilang, ngapain? Yang penting mati masuk surga lah. Oh, dia lupa bahwa memang kita mati masuk surga. Tapi kita seringkali lupa bahwa Tuhan tetapkan. Tuhan, kapan kita masuk surga harusnya. Biarlah umur panjang di tangan kananmu. Tapi bersama dengan itu, di tangan kirimu, engkau masih kaya dan terhormat. Jadi enggak perlu kita mati. Kita udah jadi babak belur miskin. Lalu kita hancur lembur. Ada kedukaan. Tapi enggak. Tuhan, bersama dengan umur panjang, kita bisa masih produktif, masih melakukan sesuatu. Tapi di mata Tuhan, selesai. Eh, pulang. Jadi bisa aja kita pulang masih dalam keadaan sehat. Itu kita milih itu kan. Daripada kita hidup serampangan, kita merokok, kita makan yang banyak, umur kita habis. Akhirnya kita mati muda, Tuhan sedih. Semua masing-masing, calling kita-kita selesaikan dengan well done. Menembus sasaran, kata Paulus mencapai sasaran. Finish well.